Pemirsa Pejabat Bupati Moro Jambi, Bahyuni Deliansah, belum juga melakukan perombakan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Moro Jambi, khususnya Pejabat Eslon 2 dan 3. Hal ini ditegaskan PJ Bupati Bahyuni masih berproses selama 12 hari dari BKN. Ia juga menegaskan jika hal tersebut sudah keluar nantinya akan langsung minta izin ke Kemendagri untuk perombakan. Pejabat Bupati Moro Jambi, Bahyuni Deliansah, belum juga melakukan perombakan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Moro Jambi, khususnya Pejabat Eslon 2 dan 3. Padahal proses asesmen Pejabat Eslon 3 yang dilakukan oleh BKD Kabupaten Moro Jambi sudah selesai cukup lama, namun sampai saat ini PJ Bupati belum juga melakukan pelantikan. Disampaikan oleh PJ Bupati Bahyuni Deliansah bahwa pihaknya sudah melayangkan surat kepada Badan Kepegawaian Negara BKN beberapa waktu lalu. Surat kepada BKN sudah disampaikan, namun orang yang memegang Moro Jambi terkena mutasi. Informasi yang diperoleh pejabat BKN yang memegang regional Sumatera terkait pelantikan pejabat akan diisi oleh pejabat baru. Surat saya kepada BKN sudah disampaikan, kemarin itu di BKN itu ada mutasi, ada mutasi pejabat. Ada mutasi pejabat, orang yang memegang Moro Jambi itu terkena mutasi. Informasi yang diperoleh pejabat itu hari ini pejabat yang baru, yang memegang regional Sumatera, khususnya Moro Jambi, hari ini dilantik. Insya Allah, kalau sudah dibantik, depositi kejabatnya kan dilantik. Dari DQT langsung kepada seseorang yang memegang jabatan sebagai pik. Tentunya PJ Bupati Bahyuni berharap, berkas yang dilayangkan pihaknya segera diproses agar perombakan pejabat di lingkup Pemkap Moro Jambi segera bisa direalisasikan. Pasalnya ada proses selama 12 hari dari BKN. Ia juga mengatakan jika sudah keluar, nanti pihaknya akan langsung meminta izin ke kemendagri untuk dilakukan perombakan. Novia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan.